Dua rudal balistik diluncurkan dari daerah yang dikuasai Houthi di Yama dan menargetkan kapal perusahaan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Aden. Hal itu disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat Sankom pada Senin 27 November 2023 dini hari. Disebutkan serangan itu terjadi pada Senin 27 November 2023, pukul 1 lebih 41 menit waktu setempat. Dikutip dari Tribun News, dua rudal balistik ditembakkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yama. Rudal-rudal itu mendarat di Teluk Aden sekira 10 mil laut dari kapal. Dikabarkan tak ada kerusakan atau cedera dari kedua kapal. Pernyataan itu juga mengutip Jenderal Michael R. Kurilla, Komandan US Sankom yang menyatakan bahwa keamanan domen maritim sangat penting untuk stabilitas regional. Diberitakan sebelumnya, kapal Central Park milik keluarga Ofer Israel diserang di dekat pantai Aden di Yaman. Dikabarkan bahwa kapal tersebut berlayar di bawah bendera Liberia dan dimiliki oleh Zodiac Maritim yang berbasis di Inggris. Sebelum itu, orang-orang bersenjata juga menyita kapal tanker yang memuat asam fosfar di Teluk Aden. Tercatat ada warga negara dari Rusia, Bulgaria, Vietnam, Georgia, India, dan Filipina di dalam kapal tanker tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.